Kebakaran hebat melanda Pulau Bungin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat minggu malam. Kebakaran terjadi sesaat setelah gempa tujus ke larihtar mengguncang bagian timur Lombok. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga dan personil TNI langsung berupaya memadamkan api, namun angin yang kencang menghambat upaya pemadaman. Unit-unit pemadam kebakaran dari Sumbawa telah dikirimkan ke Pulau Bungin minggu malam. Pulau Bungin mulanya hanyalah sebuah hamparan kecil pasir putih yang dihuni oleh perantau suku Bajo. Kini, Pulau Bungin yang luasnya 1.500 meter persegi dihuni lebih dari 3.200 jiwa. Itulah yang membuat tersemat julukan pulau terpadat di dunia. Salah satu tradisi yang dipertahankan adalah mengharuskan calon pengantin menguruk laut untuk kemudian dibangun rumah tangga. Dampaknya setiap tahun luas pulau terus bertambah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.